Ada-ada saja kelakuan seorang pria berinisial W, warga kecamatan Jambi Selatan, kota Jambi ini. Bagaimana tidak dengan mengenakan gamis dan cadar, pria 35 tahun itu kedapatan sholat di syaf perempuan di Masjid Araudah, kecamatan Telanaipura, kota Jambi. Tak hanya itu, W bahkan telah masuk dan menggunakan kamar mandi wanita. Aksi ini diketahui dan menjadi heboh saat akun Instagram at Forum Wartawan Polri mengunggah foto pria bercadar tersebut. Seorang pria nyaris menjadi sasaran warga setelah kedapatan menyamar menjadi seorang wanita di salah satu masjid di Jambi. Tulis akun tersebut, Kamis 7 Oktober. Namun, aksinya itu terbongkar dan videonya pun viral di media sosial, di mana dalam video itu, pelaku diminta untuk peragakan cara memakai cadar untuk penyamarannya. Kaposek Telanaipura AKP Yumika membenarkan adanya seorang pria yang diamankan oleh tim anggotanya saat selesai sholat karena ketahuan pakai cadar. Ya benar, ada diamankan karena tertangkap jamaah karena pakai cadar warna hitam. AKP Yumika Kaposek Telanaipura, kota Jambi. Yumika menyebut peristiwa itu terjadi pada Rabu 6 Oktober. Saat itu, jamaah usai sholat maghrib mendapatkan seorang pria bercadar yang mudah mandir di halaman masjid. Jamaah yang curiga langsung membuka cadarnya dan jamaah itu pun kaget karena ternyata sosok bercadar itu adalah seorang pria. Tim anggota Polsek Telanaipura pun langsung mengamankannya. Dan kini pria bercadar itu telah dibawa ke rumah sakit jiwa karena diduga mempunyai gangguan jiwa akibat kecanduan narkoba. Terima kasih telah menonton!